Sebagian kawasan dataran tinggi Dieng bukan hanya dilanda banjir akibat hujan lebat, Rabu sore, tanggal 9 Februari tahun 2022. Pergerakan tanah juga terjadi di jalur akses menuju kawasan wisata Dieng. Tanah longsor terjadi di jalan Dieng KM24, tepatnya di desa Kalilembu, kecamatan Kejajar, Wonosobo. Longsor sempat menutup jalur Wonosobo, Dieng akibat hujan deras yang terjadi, kata Kasihumas Polres Wonosobo AKP Selamat Prihatin, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Pihaknya memperkirakan kerugian materi akibat tanah longsor ini mencapai 15 juta rupiah. Tim gabungan Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kejajar AKP Sutopo bersama relawan melakukan evakuasi. Dengan dibantu alat berat dari PT Giodipa Dieng, mereka membersihkan lumpur yang menghalangi jalan. Saat kejadian tidak ada korban jiwa, katanya. Sebelumnya kawasan dataran tinggi Dieng kembali dilanda banjir. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.